Hai lo baga sudah cukup kembali lagi sembilan armen irahim nomornya siapa yang keluar Yana jangan lupa keluar dua kali ya terus kali ini susah aku dengannya tadi keluar juga Aduh ada kedua-duanya udah diapa yang dapet lagi Amira aku aku lor-loroman kita berakhir-akhir apa terus kamu? dua kali udah ya berarti udah langsung uangnya double kasihkan dia semua kalau kayak gini udah gua 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 bawa uang 400 kok enggak aku bayarnya dia nyicil ya 10 bener, nyicil aja semula 10 marian dikasihin dong marian dikasihin dong marian dikasihin ya nyicil anggur satu lagi Amira jangan suruh pegang lut kotor amira kalau Amira enggak mau kasih ke caminan ya yeee 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 give to mommy terima kasih wow jangan dikasihkan kotor Oke congratulations for Amira Orang dipakai keknya dibuka dipotong kek Indonesia Nasi, bawang, dan sekarang pengajian Oke, semuanya Pengajiannya boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini aku mau menceritakan sebuah perjadian yang terjadi pada masanya Buya Hamka Udah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Buya Hamka Oh ini cerita-cerita asli, nyata Nah terus laki-laki itu bilang gini Buya Hamka, subhanallah, pas saya itu ke Makkah, ke Mekah Saya itu bertemu pelacur di sana Kok bisa sih di Mekah ada pelacur? Kata Buya Hamka Buya Hamka barang gini Masya Allah saya juga baru jadi Los Angeles Di sana enggak ada tuh, saya enggak ketemu pelacur tuh Terus laki-laki bilang gini Masa sih Buya Hamka yang di Mekah aja ada? Pasti di sana lebih banyak lagi gitu Terus kata Buya Hamka Ya sebenarnya kita ini tergantung dengan apa yang kita pikirkan gitu Maksudnya kalau misalnya kita berpikirkan yang baik Kumpulnya sama orang-orang baik Ya Insya Allah ketemunya juga yang baik-baik Nah, kalau misalnya kita mikirnya yang buruk Ya ketemunya juga yang buruk Kayak ceritanya tadi Nah, kebetulan kan kemarin aku barusan nulis artikel tentang kekuatan Berpikir positif gitu Berpikir hal-hal yang baik Nah, dari wawancara psikolog itu Kan... Apa... Aku tanya kan sama psikolognya gitu Kenapa sih yang membuat seseorang itu Apa yang membuat seseorang itu Jadi kan kadang-kadang masalahnya sama ya Masalahnya sama Masalahnya sama Sekiranya amanya Iya ini bendeknya lama ini paling tidak Iya Udah ekspon Itu paling Di jopetnya seseorang itu Di jopetnya seseorang itu Gak apa-apa Gak apa-apa Dari tadi susah banget Jadi kadang-kadang kan masalahnya sama Tapi orang itu ada yang memandang Memandangnya itu berbeda gitu ya Misalnya contoh yang paling gampang Misalnya yang... Apa ya misalnya Apa misalnya perceraian Perceraian Terapasari apapun sebabnya gitu kan Ada yang kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang... Apa ya misalnya dia itu menganggap bahwa Ya semua orang itu selek Berarti semua orang itu buruk gitu Sampai suami saya juga selek Orang-orang suka menganggap saya selek Jadi dia merasa bahwa dunia ini begitu buruk gitu Dunia itu begitu mengancam Dunia itu begitu menakutkan Tapi kemudian ada juga yang kemudian Melihat perceraian itu sebagai hal yang Ya udah kan memang sudah terjadi gitu ya Jadi berusaha mengambil positif Kejadiannya sama Tapi kan ada orang-orang yang Kayaknya itu lebih gampang di pikiran positif Jadi selalu berpikiran positif Tapi ada juga yang Menyelapkan segala sesuatu dengan negatif gitu kan Nah itu kenapa? Itu kan memang ada banyak faktornya ya Jadi pertama Tapi kalau kata si kolomnya itu Yang paling berpengaruh itu pola asuh Jadi bagaimana orang tua itu Apa namanya Menyikapi sebuah permasalahan Itu kan nanti pasti anak-anak itu kan Menyikap gitu ya Tanpa secara tidak langsung Sebenarnya pola asuh itu Yang sangat berpengaruh Anak-anak yang dibesarkan Di keluarga yang cenderung Selalu biasanya berpikir negatif Terhadap skala sesuatu Ya kemungkinan dia untuk Selalu berpikir negatif itu besar Walaupun Sebenarnya itu juga Bukan jadi faktor utama ya Maksudnya Pola asuh itu Yang paling berpengaruh Tapi lingkungan juga Mempengaruhi misalnya Kita Kita Bermunya Apa berpikiran positif Tapi kalau teman-teman kita itu Sukanya berpikiran negatif terus kan Selalu berpikiran negatif Misalnya Teman melakukan apa Wah dia ngomongin aku Misalnya Wah dia itu Apa misalnya dia Dia itu pasti jahat Dia pasti Dia itu pasti Mau mencelakai aku Misalnya seperti itu Pokoknya kalau yang Jadi kita berkumpul Sama teman-teman yang Yang seling berpikiran negatif Juga bisa Mempengaruhi kita juga Jadi yang pertama Yang pertama Pola asuh Terus yang kedua Lingkungan ya Teman-teman Terus mungkin juga Pasangan Kalau kita sudah menikah ya Kalau kita punya suami yang Tipenya Santiasa berpikir negatif Biasanya kan Lama-lama ketularan juga Seperti itu Jadi itu tadi Dari cerita tadi sih Yang yang aku sampaikan Pada dasarnya Ya ada juga kan Di Quran itu kan Allah itu sesuai Persangkaan hamilnya Jadi apapun yang kita Yang terjadi ke kita Apapun yang kita hadapi Itu sebenarnya Bisa kita lihat Dari sisi positifnya Walaupun sesuatu Yang paling negatif Sekalipun Kalau kita mau Mencari sisi positifnya Sebenarnya pasti ada Dan sebenarnya Kalau kita pikir kan Apalagi sesuatu Yang sudah terjadi Gitu kan Gak ada manfaatnya kan Kita mencari sisi negatif Misalnya Udah jelas kehilangan sesuatu Kita masih Itu tadi karena Karena aku pergi sama Sitiya Itu Iya Oh darah-darahnya nih Kamu sih Kamu tadi Nge-sms aku Misalnya Jadi kalau kita mau nyari sesuatu Yang negatif Atau menyalahkan sesuatu Menyalahkan orang Ya pasti bisa Tapi buat apa Ah gitu kan Jadi Juga terlanjur Nah ini sudah menjadi gubur Gak ada manfaatnya Baiko kan selalu Selalu ngajarin kita ya Beli ini Beli ini Beli ini Kita ingin dikuitan itu kan Wah darah Mykow Salah sendiri Saya mau suruh ngikut Suaminya 중에 Wah katanya Ini ga adurahnya apa Padahal dia yang virus Padahal bininya sendiri yang Tapi memang kita saling mempengaruhkan loh Kenampanya kan teman itu memang ini ya Makanya kan ada sebuah hadis kalo melihat seseorang yang teman-teman Jangan ditemani demanku, nekratku Ya teman-temanku Eh bagus, bagus ini cantik kan sekarang bisa ke backup Kita tanya waktu ngomong, inget gak waktu sih ada di rumahku Han kita berbeda beli yon You sure money Sekarang akhirnya kan aku sayurah Han Beli itu loh, spy itu loh Jika nanti dia dibeliin What can I say kau buy? Ini udah selesai yang pengajiannya Itu lah intinya, pokoknya kita bagaimana Kalian ngomong apa, ngadul ngedul ini Kalo ini kita selesai ya